Biasanya gunakan binding Kemudian ada fungsi close Close itu untuk menutup soket Kalau misalkan soketnya sudah tidak digunakan Kita tutup Kemudian connect Itu untuk membuat koneksi Dengan alamat remote Untuk address ini Address ini merupakan tuple Jadi ada alamat touchnya Dan port numbernya Kemudian ada fungsi get peer name Untuk membalikkan alamat remote Get soft name Untuk membalikkan alamat local Tupel mungkin ada sedikit penjelasan Yang tahu tuple? Yang bisa menjelaskan Tupel itu sebenarnya pay list Jadi daftar Kayak array gitu Tapi Dia immutable Jadi kalau kita coba mengganti Tidak bisa Kemudian listan Untuk memulai listan ini Ada receive Untuk menerima data Receive form Ini Menerima data Tapi membalikkan alamat pengirimnya Kemudian send all Mengirim semua data Kemudian send Mengirim data Mungkin tidak semuanya Terus dicatat Kemudian shutdown Itu untuk Men-shutdown traffic Satu arah maupun dua arah Kita lanjut ke bagian ketiga Bagian terakhir Client dan server Jadi yang pertama Saya mau buat Recall server Di file Memulai pesan Message Dan server Membalasnya dengan Pesan yang sama Jadi cuma Di Arahkan balik Pesan Jadi yang pertama Saya gunakan QDP Untuk QDP Simple Servernya simple ID juga simple Saya import socket Kemudian saya buat Object socket Namanya S S sama dengan Socket Dot socket Saya pilih Ada semuanya Net Kemudian Tipe socketnya Photogram Nah Kemudian saya mau Listening import 555 Saya 54 kali Jadi Ini Alamat ID saya Jadi saya Hanya port di Lokal ID saya Di 127 001 Kalau misalkan Mau Listeningnya universal Tinggal Budget ke 0000 Jadi nanti Interface yang Listening semuanya Kemudian Untuk server Biasanya Kodanya itu Dalam looping Looping yang Terus-menerus While true Saya gunakan Fungsi receive form Jadi terima data Dari siapapun Kemudian Ini Buff line-nya 655 35 Terus sebenarnya Secara teoretis Jam jam maksimal Pakai 2DT Terus secara teoretis Tapi sebenarnya Dalam penyataan Kalau di internet Kan ada MTU ya Maksimal transfer unit Terus sebenarnya 1050 1500 kan Sekitar segitu Ini Saya cuma memastikan Semua data Ditangkap Kemudian Kalau saya Panggil Fungsi ini Terima kasih Itu otomatis Blocking Jadi Kalau belum ada Koneksi Ya Pointer Esekusinya Masih disitu Ketika ada Client connect Baru lanjut ke Bawahnya Ketika Client connect Ada 2 Objek yang Dikembalikan Yang pertama Message Message Yang dari Client Kemudian Alamat Si Client Kemudian Saya print Client Ini Mengirimkan Data Ini 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 Ada Stream format Di Python Kalau Sudah terbiasa Saya tinggal Kirim ulang Socket Sample Message Ke Alamat Si Client Kemudian Saya Pin Balasan Dikirim Oke Buat Ping gitu Maksudnya Ya Jadi Si Client Miring pesan A Si server Jawab Pesan A Ini Sebenarnya Jehet Contoh Client Server Yang Sang Simpel Dari Sini Ada Pertanyaan Ada Kode Yang Gat Lamp Kalau Tidak Lanjut Ke Perannya Oh Tadi Servernya Ya Tadi Servernya Intermezo Sakit ya Kalau Haus Agil Sendiri Ya Ini Namanya Intermezo Ini Gratis Silahkan Selalu Malu Langsung Nah Lampu Ketanya Kalau Lui Devi Saya Import Soket Soket Saya Disiasi Sama Seperti server Soket Adress Pembeli Net Soket Sok Petagram Di Soket Nah Untuk Mengirim Pesan Saya tinggal Panggil Send Soket Send Isi Pesannya Kemudian Alamatnya Ke Siapa Alamatnya Ke server 137 001 5555 Nah Dengan Line Nomor Empat Itu Sebenarnya Kita sudah Mengirim Mengirim Pesannya Dan cukup Satu line Untuk Mengirim Pesan Nah Untuk Menerima Paket Balasan Ya Ini Menggunakan Sama Yang Seperti server Receive Form Ini Panjang Buffline Sama 655 35 Yang Dikembalikan Sama Message Dan Adress Kemudian Diprint Server Ini Membalas Pesan Yang Sama Harusnya Untuk Demo Di Impoder Bisa Ramping Atau Nggak Saya Jelankan Eclosever Di Dikinya Kalau kita Lihat Disini Saya Eksekusi Python Eko Client Dp Dan Tiba-tiba Si Di Server Ada Client Client Di IP Yang Sama Tapi Port Yang Berbeda Ini Jadi Untuk Komunikasi Antara Si Client Dan Server Dua 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 Si Server Umumnya Dia Pakai Banyak 6 Port Tapi Untuk Yang Client Dia Dapat Dynamic Port Itu Otomatis Ya Kalau Untuk Yang Client Otomatis Kalau Untuk Yang Server Dia Laksun Dapat Port Yang Dynamic Random Random Tergantung Operating System Rank Tergantung Operating System Ya Linux Rank Berapa Windows Rank Berapa Tapi Dari IANA Dia Punya Standart Dynamic Port Itu Bisa Setting Sudah Dua Contoh Game Client Setting Sendiri Tinggal Dipanggil Bind Dulu Baru Kirim Nah Saya Mau Menjelaskan Bahayanya Receive Form Karena Bukan Hanya Dari Server Saya Coba Intercept Jadi Si Client Mengirimkan Data Saya Coba Intercept Data Yang Dikembalikan Oleh Server Jadi Saya Obah Sedikit Code Di server Ada delay Delay server Untuk Mengirim Pesan Balasan Saya Tidurkan Satu Jum Jadi Disini Ada Lens Baru Lens 10 Jadi Ketika Pesan Dari Client Diterima Di server Kita Pause Dulu Untuk Demo Saja Disip Form Itu Bukan Hanya Dari Sisa Tadi Di Sisi Di Di Disini Si Client Sudah Mengirim Pesan Isinya Isi Pesan Tapi Si server belum Mengirim balasannya Saya coba bikin Soket baru Untuk mengirim pesan ke Alamat ini Ini kan alamat si kain Kita coba buat Nah, saya tinggal send to Pesan palsu Alamat yang ini Jadi, disini kondisinya Server belum mengirim balasan Tapi saya bisa Mengirimkan Pesan balasan palsu Ke kliennya Karena tadi di kliennya Dia pakai Metode receive form Dimana receive form itu Tidak melakukan Filtering Dari siapa yang mengirimnya Karena receive form itu Dari IPnya sendiri Itu menerima pesan Dari siapapun Nah, siapapunnya itu Dipendalikan di addressnya ini Jadi, kita sebenarnya bisa Dicep terlebih dahulu Jika addressnya adalah Address server Baru kita proses Tapi sebenarnya Ada cara yang lain Itu menggunakan Connect Jadi Ini contoh Lagi client Eko client Eko client Dibidua Bedanya Di klien Eko client Dibidua ini Saya ambil S.connect Alamat server Kemudian Selanjutnya Saya tinggal pakai Method Send Dan receive Jadi bukan Send to Receive from Secara otomatis Alamat servernya itu Ada di Object Socket kita Broadcast atau Satu aja Satu Satu aja Kalau untuk broadcast Kita resatin dulu Di socketnya Seumpamanya Yang di Hack itu Server Server Yang tempat kita Naruh server Socketnya Terus kita TNF ke client Masih bisa Kayak gitu Harusnya kan Saat halnya Si server Kliennya Terima Alamat server Tempat kita Naruh Aplikasi servernya Kalau gitu Masih bisa di Intercept Intercept Disini Maksudnya Forging Data Misalnya Telnet Support yang sama Gitu Gak support yang Klien Gitu Gak bisa Kalau telnet Dia Sebenarnya Pakainya TCP Kalau TCP itu Otomatis Ada sequence number Antara si client Dengan server Kalau mau di Intercept Sebenarnya Bisa Tapi Sangat susah Karena Segens number ini Random Antara Server dan Klien Dan dodenya Punya Intercept Bisa Tapi Ya itu Susah Susah untuk Melakukan Interceptnya Tapi untuk Misalkan Kalau kita Mau sniff Itu masih bisa Karena pakai Telnet Kalau telnet itu Datanya itu Tidak dilakukan Inklipsi Jadi Plain text Jadi kita bisa Lihat Tapi kalau kita Mau intercept Kita harus bisa Di hadapan Klien Kita bisa Sebagai server Di hadapan server Kita bisa Sebagai klien Itu Yang susahnya Itu Sebenarnya Di TCP itu Build-in Ada mekanisme Itunya Kalau di UDP Itu harusnya Di layar Aplikasinya Jadi Untuk TCP Mual intercept Susah 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 Dilatukan Tapi Bersanya Maksudnya Gimana sih Mendingin Di latak Kita langsung Telnet Misalnya Itu kan Si servernya Otomatis Listen terus Di port tertentu Misalnya Kita langsung Telnet Server berapa Terus portnya Berapa Misalnya Kita bisa Jalan Comment Tentu Disitu Kayak Shutdown Itu Bisa Gak Soalnya Di Kalau Masalah Di Tempatku Ada Pakai Aplikasi Jata Socket Juga Kalau Seber Klien Jadi Kalau Misalnya Apa Di Server Tempat kita Narrow Application Servernya Itu Dibind Pakai Misalnya Localhost Nggak Langsung Fix Nama IP Itu Kita Bisa Langsung Connect Dari Server Manapun Bisa Langsung Telnet IP Berapa Port Tempat Application Servernya Terus Dari Sana Kita Bisa Jalanin Comment Di Server Itu Tergantik Servernya Kalau Servernya Itu Bind Itu Service Telnet Kita Bisa Coba Telnet Masukkan Just Telnet Password Kemudian Run Local Comment Di Remot Server Itu Bisa Kalau Service Telnet Bukan Tapi Kalau Program Kita Yang Ngebind Port Yang Ada Server Fungsional Fungsional Sebatas Fungsional Kita Coding Di Bidang Bidang Kalau Bukan Pake Telnet Kalau Jadi Ini Telnet Ada Dua Telnet Service Atau Telnet Client Program Kalau Telnet Client Program Itu Lebih General Purpose Jadi Saya Bisa Ngecek Web Server Saya Bisa Telnet Detik Dot Com Port Lop 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 Terus Ketik Get Slash Http 1.1 Ditar Post Dot Com Itu Semuanya Bisa Tapi Untuk Ada Ada Dua Talent Program Atau Talent Service Kalau Misalkan Tadi Bisa Execute Comment Di Server Itu Berarti Talent Service Memang Ada Service Talent Yang Running Di Server Jadi Jadi Pakai Jadi Jadi Walaupun Ada Web Dengan Port Jadi Sudah Ada Mapping Antara Service Dengan Port Tapi Sebenarnya Mapping Itu Bisa Diubah Jadi Misalkan Kita Ubah Web Server Kita Listen Ke 5000 8000 Itu Bisa Sement Lanjut Jadi Kalau Kita Lihat Di Method Yang ada Di Object Socket Itu Ada Send 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 Kenapa Ada Send 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 Budenya Empat Dan Apa yang Terjadi Ketika Method Send Dan Receive Dipanggil Jadi Kalau Misalkan Di Dalam Pada Kita Kita Ada Socket Kemudian Kita Disitu Ada Statement Socket Send Socket Dan Receive Jadi Kemungkinan Yang pertama Itu Kemungkinan Untuk Mengirim Send Jadi Kalau Kita Socket Send Kemungkinan Yang pertama Diterima Langsung Oleh Operating System Jadi Network Oke Tidak Sibuk Jadi Idle Jadi Langsung Bisa Layanan Itu Langsung Bisa Di Resipusial Operating System Kemudian Buffer Oke Jadi Sebenarnya Internal Operating System Ada Buffer Sendiri Untuk Layanan Network Jadi Ketika Kita Panggil Itu Non-blocking Jadi Langsung Lanjut Statement Selanjutnya Dan Method Ini Akan Membalikan Panjang Data Yang Dikirim Dan Kalau Misalkan Di Kondisinya Ini Berarti Panjang Datanya Adalah Panjang Data Sepanjang Variable Yang Kita Passing Ke Method Send Ini Kemudian Kondisian Kedua Yaitu Not Lock Not Oke Atau Sibuk Dan Buffernya Penuh Jadi Program Di Running Tapi Network Interface Sangat Cukup Ada Program Yang Memakai Research Itu Network Interface Jadi Otomatis Ketika Kita Eksekusi Socket Dot Send To Blocking Jadi Diam Disitu Tunggu Network Nya Idle Atau Buffer Ada Baru Lanjut Nah Kemudian Kondisi Yang ketiga Itu Campurannya Hybrid Jadi Buffer Ada Tapi Sebagian Jadi Data Yang kita Passing Ke Metal Send Ini Gak Bisa Semuanya Kita Tampung Dan Network Yang DC Jadi Dikembalikan Tapi Dikembalikan Datanya Tapi Kalau kita Bandingkan Data Yang Dikirim Dan Data Yang Kita Ingin Kirim Terjadi Perbedaan Jadi Ada Beberapa Data Yang Belum Dikirim Jadi Makanya Ada Istilahnya Tadi Metod Send 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 Sampai Bid Yang Dikirim Sama Dengan Bid Yang Ingin Kita Kirim Bid Send Now Jadi Ketika Ketika Bid Send Kurang dari Panjang Panjang Pesannya Maka Akan Kirim Ini Operasi Slicing Di Python Jadi Kita Slice Bid yang belum Dikirim Kemudian Coba Kirim Kemudian Disini Bid Send Kita Tambahkan Dengan Panjang Data Yang sudah Dikirim Resminya Untuk Metode Send Algoritmanya Seperti Bahannya Kalau Buffer Itu Buffer Di Sistem Jadi Operasi Sistem Dia Mendikan Buffer Jadi Antar Sebelum Paket Dikirim Ke Jaringan Kita Ada Buffer Dulu Jadi Ketika Kita Send Buffer Buffer Ke Network Buffernya Disisi Client Apa Disisi Server Operating System Masing Masing Ada Masing Masing Ini State Yang Diklien Bisa Diklien Server Ini State Yang Mengirim Mengirim Nah Sekarang State Yang Menerima Kemungkinannya Apa Yaitu Data Belum Tersedia Di Buffer Belum Ada Dan Mungkin Lagi Di Jaringan Maka Metat Receive Ini Block Jadi Dia Disitu Belum Belum Esekusi Statement Selanjutnya Kemudian Data Tersedia Kalau Data Tersedia Maka Receive Ini Akan Menerima Data Sesuai Jumlah Yang Ada Di Buffer Lain Jadi Kalau Kita Lihat Metat Receive 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 itu Ada Parameter Bufferannya Jadi Kita Mau Ambil Data Sebanyak Berapa Dan Otomatis Kalau Misalkan Data Tersedia Ya Data Dengan Panjang Segitu Yang Diambil Kemudian Statian Kepijanya Statian Campuran Jadi Data Sebagian Sebagian Tersedia Itu Receive Menggunakan Data Yang Ada Buku Buffer Jadi Untuk Untuk Memastikan Misalkan Data Balasan Dari Server Itu Panjangnya Sekian Baik Ini Bisa Gunakan Ini Receive All Kita Pasir Socket Ini Panjang Sekian Jadi Dicek Terus Kalau Misalkan Panjangnya Belum Sesuai Maka Panggil Metabrusive Terus Tapi Disini Mungkin Ada Exception